Hai Sobat Dokwam, kembali lagi di kanal Youtube Dokter Awam Bongkar Mitos, Ungkap Fakta Jadi kembali lagi di episode review-review alat Atau ralat, dimana kita membahas atau mengulas alat-alat medis Dan kita buat gampang supaya anda mengerti Jadi untuk episode kali ini, kita akan membahas Alat tensi Alat tensi itu apa sih? Gimana cara kerjanya? Lebih bagus yang mana? Kita saksikan setelah intro berikut ini Oke, jadi supaya dapat lebih dimengerti ya Sebenarnya tensi atau tekanan darah itu mengukur apa sih? Nah, sebelum kita bahas satu-satu alatnya Kita bahas dulu nih, pengertian tekanan darah Sebenarnya apa sih yang kita ukur tuh Kalau misalnya yang ukur tekanan darah Nah, kalian pasti sering lihat Ada angka-angka nih, ada angka yang di atasnya Ada angka di bawah Biasanya yang di atas tuh yang lebih tinggi Biasanya 110-120 Per angka bawahnya 70-80 Nah, sebenarnya dua angka ini artinya apa sih? Kalau yang atas itu namanya tekanan sistolik Dia itu apa? Dia itu adalah tekanan saat jantung mompak Darah ke seluruh tubuh dan juga mompak ke paru-paru Nah, kalau yang di bawah itu apa? Itu dibilangnya tekanan diastolik Dimana jantung menerima darah dari seluruh tubuh dan juga dari paru-paru Makanya yang sistolik itu lebih tinggi Kenapa? Karena itu saat mompak ke seluruh tubuh Nah, alat-alat tensi ini tuh ada banyak Kita mulai dari yang paling jadul dulu deh nih Nah, ini dia yang paling jadul Ini adalah alat tensi yang berbasis air raksa Sama kayak termometer air raksa gitu Jadi, biasalah ini ditaruh di lengan Ini alatnya udah rusak ya, jadi nggak bisa dipakai Ini taruh di lengan, kalian iket, puter Nah, nanti Ya, pompanya udah lepas Kalian pompa gini Nanti kelihatan air raksanya bakal naik Nah, disini kan ada angka-angkanya Nanti itu ngukurnya Ya, kita lihat angka-angkanya disini Biasanya yang kalian suka dengar Ngitung tensi atau mengukur tekanan darah secara manual Kenapa manual? Karena kalian nggak bisa asal mompak Untuk menentukan mana yang tekanan sistolik Mana yang tekanan diastolik Kalian perlu Stetoskop Nah, selain stetoskop juga Kalian juga perlu sebenarnya megang Puls Atau nadinya Orang yang sedang nggak diperiksa Oleh karena itu, makanya disarankan Mengukur tekanan darah secara manual Itu Tidak sendiri Tapi dilakukan oleh orang lain Jadi, caranya gimana Pas udah dipasang Ini salah ya cara masangnya Jadi, kalau udah dipasang Yang pemeriksaannya itu akan mompak Ini Sambil megang Nadi si orang dipiksa Nanti tunggu sampai nadinya berhenti Baru nanti diturunin satu-satu Pas mudah mulai diturunin Dengerin deh pakai stetoskop Di mana? Di bagian sini Dengerin, turun Nah, selesai Caranya gitu Detailnya gimana Itu tidak terlalu penting Karena memang Kalau misalnya tekan tensi manual ini Sebaiknya dilakukan oleh Tenaga medis Gitu Nah, masih ngomongin tentang Alat tensi manual Ada satu lagi nih Yang paling baru Yang biasanya sekarang Sudah dipakai di Semua rumah sakit Klinik dan juga puskesmas Ya, itu adalah Set, kurang lebih sama Ini adalah Alat tensi manual Tapi, bedanya Dia nggak pakai raksa Dia pakai needle Gitu Cara pakenya gimana Ya Kurang lebih Cara pakenya ini sama Kalian taruh sini Set Tutup Tutup Pompa deh Tuh Nah, bedanya Kalau sama air raksa Tadi air raksanya itu Nunjukin langkah-langkahnya Dimana Tapi kalau ini Ditunjukin oleh needle-nya Caranya Cara ukurnya gimana Sama aja Kayak tadi Tetap harus dilakukan oleh Orang lain Disarankan tenaga medis Gitu Nah, untuk yang Alat tensi terakhir ini Alat tensi secara otomatis Jadi Kalian nggak perlu Stethoscope Kalian nggak perlu Megang online Ini bisa kalian lakukan sendiri Di rumah pun bisa Ya, itu apa? Alat tensi Elektronik Sebenarnya ada dua macam Ada yang di wrist seperti ini Ada juga yang Tadi sama Di Langan atas sini Ini kita sekarang Adanya yang di Pergelangan tangan Cara pakainya gimana? Mudah sekali Nah, selesai Yang pentingnya adalah Disini tuh ada Petunjuknya bagaimana Cara kalian Menggunakannya Kalau pakain di wrist ini Tangan kalian itu Harus sejajar dengan Jantung kalian Ya, kira-kira sejajar lah ya Set Nanti Kalian tinggal pencet tombol start Udah deh Kalian tinggal nunggu Sampai hasilnya keluar Nah, bedanya lagi juga Sebenarnya Yang suka orang-orang bingung itu Kalau lihat Tensi otomatis ini Dia biasanya ada Tiga angka Ada di tulisannya Sistoliknya Diastolik Dan juga Pals Nah, yang dilihat Yang mana sih? Ya, untuk Ngebedainnya S-Y-S Atau sis Atau sistolik itu Dan dia Atau diastolik Itulah Nilai tekanan darah Kalau yang pulse Jelas nadi Jadi, kalau ditanya Tekan darah lu berapa? Ya, cari yang Angka sistolik Dan diastolik Jangan pulse Beda Pals itu nadi Gitu Nah, kalau otomatis ini Sudah selesai Kalian cuma tadi aja Sudah keukur sendiri Oke, jadi diantara Dua macam ini Atau Ya, sebenarnya Ada banyak ini Ada tiga di depan Yang mana sih yang paling bagus Dan yang mana yang harus Kalian percaya Kalau dari Jurnal-jurnalnya Golden standard Atau Yang paling dipercayai Yang paling akurat adalah Sebenarnya air raksa Tapi Karena ini sudah Tidak praktis Kalian lihat Tempat ini harus ada besi Kayak gini Dan juga Kenapa harus besi? Karena harus menyimpan air raksanya Jadi dia Gak boleh kena panas Segala macam Ini paling tidak praktis Jadi sudah Agak Jarang digunakan Di fasilitas kesehatan Yang sekarang sering digunakan Oleh tenaga medis Adalah Yang ini Sebenarnya dua sih Sering digunakan Yang ini Mana yang lebih akurat Sebenarnya yang lebih akurat lagi adalah Set Yang needle Jadi Memang Kalau diukur secara manual Oleh tenaga medis Lebih akurat Daripada yang otomatis Kenapa? Karena Ternyata Kalau yang otomatis Itu Cenderung untuk mengukur Tekanan darahnya Lebih tinggi Oleh karena itu Makanya Tidak akurat Atau kurang akurat Oke Kalau kalian ada pertanyaan Atau Mau share nih Pengalaman kalian Menggunakan alatansi ini Silahkan komen di Bawah Dan juga Jangan lupa untuk Like Share Dan subscribe video kita Oke Itu aja dulu Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih